Assalamualaikumussalamatuhlislima, kembali lagi bersama aku Aisyah dalam program Teman Cerhat. Aku kamu curhat bareng yuk! Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Nah sebelum kita masuk ke curhat time hari ini, kita kulik yuk apa sih hak dan kewajiban itu. Nah yang pertama, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke kita langsung aja ke pertanyaan dari sahabat muslimah yang tergabung dalam Muslim Adeli Community. Kita masuk ke curhatan yang pertama. Jadi aku ikut demo, tapi orang tua bilang jangan ikut dulu demo yang ini, abis sama ummi punya perasaan yang gak enak. Eh aku tetap ikut demo, eh bener aja demonya rusuh, jadilah penyesalan. Memang ya sahabat muslimah rasanya perkataan orang tua itu memang tidak pernah salah. Dan bahkan feeling orang tua itu bisa jadi selalu benar. Maka nih kita sebagai anak sudah seharusnya nurut nih sama orang tua, patuh sama orang tua, dengerin apa kata orang tua. Karena bagaimanapun orang tua tahu dan ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan bahkan percaya aja bahwa orang tua mana sih yang pengen anaknya kenapa-napa, orang tua mana sih yang tidak sayang sama anaknya. Bahkan tidak mungkin ada orang tua yang ingin menjuruskan anaknya ke hal yang tidak baik. Jadi mulai sekarang, sahabat muslimah, semoga kita bisa lebih nurut, lebih denger lagi kata orang tua. Dan insya Allah, dengan begitu kita bisa menjadi anak yang lebih baik lagi untuk orang tua kita. Oke? Oke, kita lanjut ke ceratan yang kedua. Kalau aku sih kak, pernah ada suatu kejadian dan menimbulkan beda pendapat. Dulu aku mau banget mempertahankan pendapat pribadiku di sisi lain, orang tua tidak pernah menyuruhku untuk cari jalan lain. Seperti itu kelas singkatnya. Kalau secara detail malah manjangan kata-kata dibalik itu ada hikmah dan pelajaran hidup yang sangat berarti. Wah, Masya Allah sekali nih, sahabat muslimah. Di iman, menurut aku ya, pasti kita jalankan sama orang tua, sama temen, sama kakak adik pun pasti ada beda pendapat. Nah, kita menurut aku, kalau aku juga dulu sempat ada sering cek cok apapun beda pendapatnya sama orang tua. Tapi balik lagi, kita sebagai anak harus punya apa ya, tata keramanya sama orang tua. Bagaimanapun selisih pendapat kita sama mama, sama papa, sama ibu, sama ayah. Kita coba dengerin dulu nih, mungkin mereka punya pendapatnya sendiri yang terbaik untuk kita. Kadangkan kita sebagai anak yang rasanya itu pengalamannya belum sebanyak orang tua kita. Atau bahkan kita tuh masih egois, masih egonya tuh tinggi, masih rasa ingin tahunya tinggi, masih rasa ingin cobanya tinggi. Jadi, kita tuh masih belum bisa mikir panjang, kira-kira nanti apa ya, dampak dari apa yang kita lalui, atau apa dampak dari apa yang kita lakukan ini gitu. Nah, mungkin orang tua kita kenapa berselisih pendapat dengan kita, mungkin orang tua lebih mikirnya panjang. Nanti kalau anak saya seperti ini, takutnya kayak gini loh, nanti takutnya akan ada hal-hal yang mungkin bikin mereka tuh worry sama kita. Jadi, ada baiknya ketika mungkin selisih pendapat, kalau aku dulu yaudah aku lebih mencoba lebih legowo, lebih menurunkan ego aku untuk yaudah coba kita mikir sejenak cari jalan tengahnya. Walaupun memang susah cari jalan tengah, tapi ketika misalnya kalau kita mencoba menurunkan ego dan bicara baik-baik sama orang tua, apa sih sebenarnya keinginan kita insya Allah, nanti orang tua pun lama-lama akan calm down gitu, dan insya Allah akan ketemu jalan tengahnya. Oke, semoga hikmah yang bisa kamu dapat bisa di-share ke sahabat-sahabat yang lain, dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya. Kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Ketika orang tua ngasih restu nikah ke kakak aku, ternyata kakak aku gak di-restuin sama pilihannya. Nah, singkat cerita, emang bener banget karena pilihan kakak aku itu gak baik, sifat-sifatnya gak baik, oh sifat-sifat gak baiknya ditunjukin semuanya. Dan akhirnya kakak aku ikhlasin itu semua. Oh, Masya Allah bersyukur bahwa Allah menunjukkan dia bukan yang baik itu sebelum menikah, dan percaya aja jodoh itu sudah ditetapkan sama Allah. Ketika memang belum jodoh, pasti akan Allah jauhkan. Jadi misalnya kalau insya Allah ketika memang berjodoh, sejauh apapun pasti didekatkan. Dan percaya atau enggak sih, kalau aku lebih kepercaya sih, kadang tuh orang tua itu punya feeling yang kuat untuk anaknya, kayak gak tau kenapa kayak punya tau nih ini kayaknya terbaik untuk anak saya deh gitu. Jadi ketika memilih calon pendamping hidup, memang rasanya perlu dikomunikasi sama orang tua, kira-kira menurut orang tua seperti apa ya. Terus misalnya kalau mungkin orang tua kurang setuju, mungkin bisa jadi sinyal dari Allah ke orang tua, oh kalau memang itu bukan yang terbaik untuk anaknya gitu. Dan ridho Allah kan ridho orang tua, jadi bagaimanapun untuk melangkah kejenjang berikutnya nih, kejenjang yang lebih serius lagi, mending cari ridho orang tua. Insya Allah ketika orang tua sudah ridho, Allah pun ridho gitu semangat, jangan berkecil hati seakan-akan. Ya udah deh kayaknya jodoh gue udah, udah pergi deh, udah enggak, 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 enggak. Itu berarti Allah nunjukin misalnya kalau itu bukan yang terbaik untuk kamu, dan insya Allah sebentar lagi atau di waktu Allah yang terbaik nanti, Allah akan siapkan pangeran terbaik untuk kamu, yang orang tua kamu ridhoi dan juga Allah ridhoi. Oke kita lanjut ke curhatan yang keempat, ketika orang tua ngelarang untuk pacaran, emang bener kah pacaran itu gak baik? Dampaknya sangat merugikan banget. Betul banget nih, pacaran itu untuk perempuan menurut aku banyak ruginya sih, jadi it's okay untuk kalian yang mungkin saat ini masih belum dapat hidayah, kita doakan sama-sama semoga kita sebagai muslimah, muslimah, selalu Allah lindungi, Allah beri hidayah untuk bisa selalu jadi muslimah yang lebih baik lagi, bisa lebih menjaga dirinya sebagai muslimah, bisa lebih menjaga harga dirinya, dan martabatnya. Jadi jangan, apa ya, kadang tuh omongan orang tua tuh banyak benernya, kadang aku pun sekarang tuh merasa kayak, ya Allah dulu kenapa ya suka gak terima ya, karena itulah baik lagi. Jadi kita tuh dulu tuh masih, masih tinggi ego kita, masih banyak rasa penasaran, masih gak mau kalah gitu rasanya, tapi kita lupa kewajiban kita sebagai anak tuh nurut, patuh sama orang tua mendengarkan yang lebih dewasa, yang sudah lebih banyak pengalaman, sedangkan kita, kita belum tahu nih apa dampaknya kedepannya akan seperti apa, dan sekarang kita sudah terbuka jelas, dan kita sudah tahu bahwa salah satunya pacaran itu gak baik, dan bahkan itu dosa, hal yang merugikan juga sebagai untuk perempuan, maka sebaiknya hindari. Jadi buat yang mungkin yang menonton ini masih pacaran, kita sangat-sangat berdoa, semoga Allah beri kita hidayah, dan menunjukkan siapa yang terbaik untuk hidup kita gitu, misalnya kalau memang yang di hadapan kamu itu jodoh kamu, semoga disegerakan, semoga dihalalkan. Iya, oke salatung selimah, lanjut keceratan yang selanjutnya. Iya kak, tapi kok aku kebalikannya ya kak, harapan dan keinginan aku tuh arahnya bukan cuma urusan duniawi, tapi juga kebaikan hingga akhirat. Tapi orang tua itu selalu fokus utamanya pada urusan dunia terus, ini bagaimana kak? Padahal aku udah beda pendapat dan mencoba menjelaskan, tapi tetap dianggap salah. Iya aku diam, tapi diamku kenapa dianggap gak ada ahlak? Tapi kalau aku mencoba mencoba katanya gak sayang orang tua lah atau apalah itu. Padahal nada suara udah aku turunin hingga oktavnya. Berusaha bicara dari hati ke hati, sampai ujung-ujungnya aku minta maaf, cium tangan dan peluk-peluk, nangis-nangis, tapi dianggapnya gak pernah minta maaf kalau salah sama orang tua. Aku kudupi ya kak. Berat ya, kadang ada temen aku juga yang kayak cerita, aku tuh pengen berhijab tapi dilarang nih sama orang tua. Ada aja kadang orang tua yang kayak gitu, tapi itulah aku sadar bahwa memang hidayah itu mahal. Jadi ada baiknya kita sebagai anak, tetap menjaga etika kita sebagai anak, tapi juga kita harus bicara kebenaran yang sebaik-baiknya gitu ke orang tua. Kita mengutarakannya tapi dengan cara yang baik ya, sahabat muslimah. Dan misalkan kalau kamu bilang, kamu sudah berusaha diam, pertama kamu diam, terus akhirnya kamu bicara dari hati ke hati, sampai ujungnya kamu sudah nangis, bahkan kamu sudah minta maaf. Kamu sudah melakukan yang terbaik, nah sekarang kalau kamu masih bingung kamu harus apa, jawabannya menurut aku adalah berdoa. Karena bagaimanapun Allah yang punya hati orang tua kamu, Allah yang bisa meluluhkan, melunakan hati orang tua kamu. Berdoa sungguh-sungguh sama Allah, semoga Allah ketuk pintu hati orang tua kamu, Allah kasih orang tua kamu hidayah untuk bukan hanya mengingat dunia, tapi juga mengingat akhirat gitu. Dan kamu, menurut aku, sebagai anak juga harus nih nunjukin, sebagai anak harus yang baik, mungkin kamu selama ini sudah menunjukkan yang baik, tapi harus lebih ekstra lagi nunjukin, ya ampun anak saya. Sampai akhirnya orang tua kamu merasa, ya Allah anak saya nih, kok semakin hari semakin Masya Allah ya gitu, akhirnya mungkin dari sikap kamu yang Masya Allah itu ke orang tua, sampai akhirnya orang tua kamu terketuk hatinya. Jadi, kita kan gak pernah tahu hidayah itu datang dari mana, kapan gitu, jadi berusaha sebaik-baiknya, semampu kamu, nothing tulus aja menurut aku, syarih hidayahnya Allah, dan bahkan jadiin itu aja untuk ibadah sama kamu, untuk banyak dapetin pahala disitu, dan juga sembari kamu berdoa sebanyak-banyaknya ke Allah untuk orang tua kamu. Oke, kita doain juga untuk sahabat muslimah satu ini, semoga orang tuanya bisa lebih dekat lagi sama Allah, dan kita pun juga nih, yang aku, terutama untuk aku dan kamu, semoga bisa terus istiqomah, mencari hidayahnya Allah. Oke, kecurhatan yang selanjutnya. Berbeda pendapat sama orang tua, terus lebih ke arah, kadang pilihan dan pilihan orang tua itu lebih benar dibanding kita. Ya, memang kadang, tidak bisa dimengkiri bahwa pasti orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya, tapi ketika mungkin kamu pun juga merasa, kamu punya pilihan sendiri untuk hidup kamu, it's okay. Jadi, selagi itu benar, dan tidak melenceng gitu ya, selagi itu maksudnya ada di jalan Allah, di agamanya Allah, ya, just follow it aja nggak sih, just, kamu ikutin aja, ikutin ritmenya, tapi tetap kamu harus juga nunjukin bahwa memang pilihan kamu itu ada pilihan yang baik untuk kamu, dan kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Gitu, karena kadang memang tidak bisa dimengkiri bahwa orang tua itu pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, tapi kita pun sebagai anak, ketika punya pilihan hidup kita sendiri, it's okay. Kamu punya pilihan untuk menjalani hidup kamu dengan pilihan kamu, dan ketika itu yaudah, just follow it aja, maksudnya follow, apa ya, ikutin pilihan kamu, apa yang kamu mau, selagi pilihan itu memang benar di jalan Allah, di agamanya Allah, dan tidak melenceng. Dan kamu bisa mempertanggungjawabkan pilihan kamu, gitu, insya Allah nanti pun orang tua akan terbuka kok pikirannya, hatinya ketika, oh ternyata memang anak aku pun tidak salah juga kok, dan memang benar pilihannya, gitu. Jadi kan kadang orang tua juga tidak memahami 100% apa yang kita jalani, gitu, apa yang terjadi di hidup kita, dan kita yang punya power nih untuk menentukan mana sih yang terbaik, untuk pilihan kita, gitu. Tapi, nggak ada salahnya, pertama tetap mendengarkan mana yang terbaik untuk orang tua, dan kita modifikasi, oh, ternyata ini kemongan orang tua, ini pilihan kita, cari yang terbaik, dan lakukan itu. Oke, keceratan yang selanjutnya. Kalau saya pribadi, waktu sakit, Kak, jadi pernah sakit banget, terus waktu telepon orang tua, orang tua langsung khawatir, dan langsung jemput ke kos untuk rumah sakit, dan selalu ditemanin sampai ngeliat banget waktu orang tua khawatir, dan bila-bila langsung nyamperin. Jadi ngerasa bersalah aja gitu, Kak, dan ngeliat banget tulusnya mereka. Memang kayaknya cinta yang besar dan tulus itu, yang pertama, nggak deh, yang pertama itu Allah, yang kedua itu kayaknya orang tua deh. Karena bagaimanapun, kalau kita rewan lagi ya, kalau kita mikir lagi ya, orang tua tuh udah bener-bener, sebelum kita, muka kita ada di muka bumi ini, dia sudah memprepare gitu loh, dari hamil, melahirkan, dia sudah memikirkan, oke nanti lahiran, oke nanti sekolah, oke nanti apalagi nih gitu. Dan pastinya, lagi-lagi ketika dalam keadaan-keadaan seperti ini, kayak diketuk gitu hati itu sama Allah, kayak diingatkan kembali gitu sama Allah, nih orang tua nih, sayangnya tuh tulus banget sama kamu, segimanapun mungkin kita dulu pernah nakal sebagai anak, kita pernah, bukan membangkang ya, ibaratnya pernah lah, ya namanya tuh berantem sama orang tua, beradu pendapat sama orang tua, tapi ketika kita sakit, orang tua tuh khawatirnya bukan main, ketika kita lagi mengalami masa-masa down, pasti yang ikut merasakan hal sakitnya, pedihnya, itu pasti orang tua. Dan dari situ kayak, kita kayak diingetin lagi, ya Allah, mungkin emang kita tuh gak ada alasan untuk gak patuh, gak nurut, tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai anak dengan baik, kayaknya emang udah saatnya, udah dewasan nih kita kan, sahabat muslimah, jadi kayak udah yuk, kayaknya udah saatnya untuk membagikan orang tua, gak usah lagi kayak udah cukup kayak menyusahkan orang tua, berusaha yang terbaik untuk memberikan kenangan positif ke orang tua, kadangkan orang tua itu semakin lama semakin tua, dan kita pun sadar atau tidak sadar semakin kita dewasa, semakin kita sibuk. Waktu kita sama orang tua itu sedikit, jadi di saat-saat kayak gini, seakan-akan aku pun kayak diingatkan lagi sama sahabat muslimah bahwa orang tua itu adalah harta yang paling berharga untuk kita, makanya sekarang ketika kita sadar kita banyak dosa mungkin sama orang tua, ketika kita sadar bahwa kita banyak salah sama orang tua, hilangin gengsi untuk minta maaf sama orang tua, mulai sekarang yaudah yuk kita berbakti sama orang tua, mengabdi sama orang tua sebelum sama suami, berikan waktu kalian yang terbaik untuk orang tua, karena gimana pun orang tua udah kasih waktu yang terbaik, udah kasih yang terbaik untuk anaknya, dari apapun itu, dari cara merawat, dari finansial pun, pasti kadang orang tua itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sahabat muslimah, ayo kita sayangin keluarga, eh sayangin keluarga kita, kita sayangin orang tua kita, kita rawat orang tua kita dengan penuh rasa sayang, dengan penuh cinta, dan juga berdoa, semoga orang tua kita selalu Allah sayang, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, untuk bisa melihat kita sukses nantinya. Oke kita ke ceratan yang terakhir, waktu itu aku ikut belajar kiroah, tapi karena aku ikut organisasi, aku lebih mementingkan organisasi, padahal orang tua bilang, untuk tetap lanjut belajar kiroah, dan hasilnya sekarang ada rasa menyesal, karena gak bisa bagi waktu dulu. Ya lagi-lagi kita diingatkan nih, tadi sih yang aku udah bilang, dan aku pun sama seperti sahabat muslimah yang ini, dulu aku tuh lebih keras gitu sama orang tua aku, kayak apa yang aku jalanin, ini udah jalanin aku, ini pilihan aku gitu, aku pun juga dulu aktif organisasi sampai, bahkan orang tua mungkin pengennya aku tuh, ngaji dong kak gitu, tapi aku kayak mikirnya, yaudah sih kan, sekarang udah waktunya aku aktif organisasi gitu, tapi padahal, balik lagi, kita harus percaya bahwa orang tua itu, pasti tidak akan menjurumuskan anaknya, ke hal yang tidak baik, dan orang tua itu pasti menginginkan, yang terbaik untuk anaknya, nggak ada orang tua yang pengen anaknya terjerumus, nggak sih? Dan mungkin itu sebenarnya, salah satu cara supaya, apa ya, kamu selalu ada di line yang benar gitu, di lingkungan, ataupun di circle yang benar, nah sekarang misalnya kalau sudah nyesal, yaudah, yang menurut aku yang udah terjadi, yaudah, jadikan itu pembelajaran untuk kamu ke depannya, harus seperti apa bersikap sama orang tua, dan aku pun baca-baca curhatan sahabat muslima, juga seperti berkaca dengan diri aku sendiri, oh dulu tuh aku juga pernah kayak gini, dan sekarang yaudah, jadikan apapun yang kita sudah lalui itu pembelajaran yang terbaik di hidup kita, dan semoga kesalahan yang ada di masa lalu bisa membuat kita lebih pintar, lebih, bukan lebih pintar sih, bahasanya, jadikan kesalahan itu bisa jadiin kita pribadi yang lebih baik lagi, terutama untuk kita nih yang masih belum menikah, yang masih masa baktinya masih dengan orang tua, gunakan waktu kita sebaik-baiknya sebagai anak, rasa terima kasih kita sama orang tua itu, tidak akan pernah membalas seluruh kebaikan yang telah orang tua beri ke kita gitu, menurut aku kayak gak ada yang pernah cukup aja gitu, sekalipun kamu ngasih barang-barang, ataupun kamu ngasih perhatian, ataupun apapun itu menurut aku gak ada yang pernah menandingi gitu, apa yang mereka udah kasih ke kita, jadi sekarang apa yang kita bisa kasih ke orang tua, kita harus bisa buktiin bahwa kita telah menjadi anak yang baik, yang solehah, yang berhasil membuat orang tua kita bangga, dan semoga dengan ini kita bisa menjadi jalan, jalan orang tua kita untuk ke syurganya Allah gitu. Oke sahabat uslimah, jadi mulai sekarang yuk kita perbaikin diri, kita lebih cintai orang tua, lebih menunaikan kewajiban kita sebagai anak, patuh, bakti kita sama orang tua, karena percaya aja orang tua itu sayang sama kita, makanya dia tuh kadang lebih protek, dia tuh kadang lebih bawah, lebih cerewet mungkin karena itu, karena mereka gak mau kita tuh kenapa-napa, dan mereka pengen yang terbaik untuk kita. Oke sahabat uslimah, itu tadi curhatan dari sahabat uslimah, yang luar biasa, yang masya Allah, semoga bisa jadi introspeksi kita hari ini, terutama untuk aku, dan bisa menjadikan kita sebagai anak yang baik lagi, anak yang lebih baik lagi sama orang tua, yang lebih sayang sama orang tua, dan bisa ambil manfaatnya dari curhatan hari ini. Oke, cukup sampai di sini, episode teman curhat hari ini, yang kurang, mohon dimaafkan, dan buat kamu yang mau ikutan curhat juga, bisa langsung klik di link description box di bawah ini, untuk join ke Muslima Delhi Community. Oke, sekian video teman curhat kita hari ini, jangan lupa saksikan terus, channel Youtubenya Muslima Delhi, dan juga jangan lupa follow juga TikTok, dan juga Instagram Muslima Delhi.com ya. Sampai jumpa di episode teman curhat selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa, klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Daaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.